Halo semuanya, kali ini aku mau share resep lumpia yang isinya gampang banget. Ini bisa untuk ide jualan. Nah bahannya apa aja? Dilihat ya videonya sampai akhir. Nah yang pertama-tama disiapkan itu indomie yang varian ayam bawang. Lalu direbus seperti biasa dan dikasih bumbu. Kalau teman-teman punya favorit dari varian lain, boleh ya untuk dirubah. Nah kalau bumbunya sudah tercampur dengan rata, sekarang diberi untuk irisan daun bawang dan juga seledri. Selanjutnya, masak satu butir telur. Ini diorak-arik telurnya untuk nanti dicampur dengan mie yang tadi sudah direbus. Untuk rasa bisa dikoreksi ya teman-teman. Kalau misalnya ada kurang asin atau mungkin kurang kuris sedikit, bisa ditambahkan garam atau penyedap. Nah kalau sudah, sekarang disiapkan kulit lumpia dan juga tepung terigu yang dikasih air sedikit aja untuk nanti jadi lem. Kulit lumpianya teman-teman bisa lihat, itu dipotong sampai dengan setengah tapi tidak putus. Lalu setelah itu digulung sampai menyerupai segitiga. Untuk caranya teman-teman bisa lihat ya di video. Nah sekarang tinggal dimasukkan untuk isian mie yang tadi sudah disiapkan sebelumnya. Di sini aku masukkan 1 sendok makan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ukuran sendiri ya dipersilahkan aja, gak apa-apa kok. Nah untuk ujung-ujungnya, tinggal direkatkan pakai lem tepung terigu yang tadi juga sudah disiapkan. Kalau semuanya sudah selesai, tinggal digoreng di dalam minyak yang panas dan juga ditiriskan pada saat warnanya sudah golden brown. Ini rasanya enak banget, crunchy di luar, garing kulitnya tapi dalamnya lembut banget. Teman-teman bisa coba ya, ini betul loh bisa untuk ide jualan. Terima kasih telah menonton!